BULAN MUHARAM BULAN SURO tidak boleh melakukan hajatan pernikahan maupun acara lainnya, karena akan berakibat buruk. Akan kena bala atau kena sial. BULAN SURO adalah bulan yang keramat, bulan yang angker, bulannya Nyi Roro Kidul. Jika Anda berkeikiran itu, maka Anda termasuk syirik. Anda mempercayai dan mengakui adanya kekuatan lain selain Allah. Anda mengagumkan dan memuja bangsa jin. Padahal manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk dan wajah yang lebih baik daripada bangsa jin. Jika Anda selalu memuja mereka, maka bangsa jin ini akan bangga karena keberadaannya diakui dan mereka akan selalu memperbudak Anda. Lalu sebagai orang muslim, amalan apa yang diajarkan Rasulullah kepada kita di bulan Muharram? Tidak ada amalan khusus. Bulan Muharram adalah tahun baru umat muslim. Kita hanya disunahkan puasa pada tanggal 10 Muharram saja. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan nasihat dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Selamat mendengarkan. Saya kemarin berangkat dari Gombong jam 5 sampai sini, sudah malam Alhamdulillah. Sampai sini, kemudian di sini suasana rame sekali di jalan. Jadi ternyata malam satu Muharram. Jadi yang banyak mungkin saudara-saudara kita yang ikut juga berpartisipasi barangkali. Berkait dengan itu, mohon bisa dijelaskan apa sih tuntunan atau syariat yang disyariatkan ketika kita memasuki bulan 1 Muharram. Atau apa-apa saja yang harus dikerjakan ketika di bulan Muharram. Karena banyak orang memahami bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang sial. Padahal dalam hadis diterangkan bahwa kita tidak boleh mencaci bulan. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengatakan bulan sial, bulan Muharram itu siapa? Itu mesti orang yang tidak tahu, mungkin dukun mungkin. Padahal bulan Muharram itu bulan kemenangan umat islam. Ya, karena itu pada hari itulah dimulainya perhitungan tahun baru hijriah. Jadi tahun baru hijriah. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Medina. Itulah dijadikan di titik awal. Kalau yang ini, yang masyahi kan dihitung dari lahirnya Nabi Musa. Kalau Islam, Nabi Isa bukan Nabi Musa. Nabi Isa. Kalau ini, Islam itu di tahun baru bukan lahirnya Nabi Muhammad. Tapi dimulai dari perpindahan oleh hijrahnya Nabi dari Mekah ke Medina. Nah, dari Mekah umat islam atau Nabi dan umat islam dalam keadaan tertekan, dakwah susah. Banyak yang dianiaya, disakini, fisik maupun mentalnya. Setelah hijrah dari Mekah ke Medina. Di sana mulai bangkit. Tumbuhnya umat islam. Perkembangnya dakwah dari sana. Dan kejayaan umat islam dibangun dari sana. Lah, kok malah dijadikan bulan angker, bulan sial. Itu enggak betul. Lah, apa yang harus dilakukan pada tanggal 1 bulan Muharram bagi umat islam yang harus dilakukan apa? Tidak ada yang harus dilakukan. Disunahkan untuk dilakukan berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Sedang Nabi bercita-cita, andai kata tahun depan. Saya masih menangi bulan Muharram, saya akan puasa mulai tanggal 9. Tetapi, belum sampai tahun depan, Nabi sudah wafat. Sehingga puasa tanggal 9 Muharram belum jadi dilakukan oleh Nabi. Maka dari itu, umat islam kalau akan berpuasa mulai dari tanggal 9 bulan Muharram dan tanggal 10. Tidak salah, karena tanggal 9 walaupun Nabi belum berpuasa, tapi sudah direncanakan akan puasa. Kalau tidak mulai tanggal 9, tanggal 10-nya saja. Karena Nabi saat ini juga puasa tanggal 10 Muharram. Kalau tanggal 1 Muharram kungkum, Ngedusi keris, Ngedusi kembangstaman, Keris, giring kebu, Itu adat kebiasaan Keraton. Dan orang-orang yang Sok nyang medukun kuih kon kungkum. Ada lagi orang mempunyai keyakinan Saat cekai uratawadus, Adusnya tanggal si jisurotok. Nah itu ada keyakinan. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nah maka tanggal 1 Muharram apa yang dilakukan? Tidak ada apa-apa, sudah biasa saja. Biasa. Lah kok ini mau begini okeh uang? Oh iya orang yang tawaf. Melilingi pagar mangkuk negara itu. Nah kalau kita tawaf di Mekah sana. Mengelilingi Ka'bah. Nah kalau orang Solo, ada yang tawaf melilingi pagar mangkuk negara itu. Yang tawaf begitu ya biar silahkan saja. Ini kamu orang Islam, Ini tawaf bisa dikono, Tawafnya di Mekah. Nah itu kan? Nah perkara orang-orang enggak bulan angker, Ndwe Gawes Asih Surawarawani, Kita mulai. Ojo melu-melu. Kalau nanti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mau mantu anaknya, Pilih na bulan Muharram. Ya. Bulan Muharram. Kita mau peresmian gedung dinggemolong nanti, Juga saya pilihkan bulan Muharram. InsyaAllah tanggal 4 nanti. InsyaAllah. Ya tanggal 4, Harinya hari Minggu. Jadi hari Minggu, Nanti pengajian di sini ditiadakan, Dipindahkan di, Kebulannya juga bulan Muharram. Ya. Jadi ya, Jadi jangan ikut-ikutan bulan Muharram, Tidak ada apa-apa. Mau melaksanakan yang ada hubungannya bulan Muharram, Puasa tanggal 10-nya. Itu dituntunkan deh nanti. Maaf, mari. Waktunya saya berikan kepada suara. Penyerahan satu jimat dari Bapak Tiono Hersomulyono, Sonayan Ngaren Pedan, Berupa satu keris, Nama Keris Nyibantu. Kegunaan untuk membantu mencari rezeki Supaya lebih mudah dan lancar. Ya. Dari mana ini? Dari Bapak Tiono Hersomulyono, Sonayan Ngaren Pedan. Jadi, Gugle rezeki, Nanti kayak yang ini rupanya. Jadi, Rezekinya udah dapat banyak ini. Udah seperti gini. Loh. Kayak ini kok bisa mendatangkan rezeki itu kan ya. Tertipu. Terus? Cukup, Masat. Baiklah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih atas penghatiannya. Saya rasa cukup sekian. Mari kita akhiri. Alhamdulillah. Amin. Demikianlah saudaraku pembahasan kita hari ini yaitu tentang bulan Muharam atau bulan Suroh, amalan umat muslim pada bulan Muharam. Semoga menambah hasanah keilmuan kita sehingga jauh dari kesidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.